Pemirsa, Top Management PT Bank Syariah Indonesia TBK atau BSI meninjau langsung kesiapan beberapa cabang di Jakarta untuk memastikan kesiapan jelang lonjakan kebutuhan transaksi nasabah dalam periode akhir tahun. BSI berharap tahun depan terus mengembangkan inovasi dan teknologi agar nasabah dapat mengakses layanan perbankan lebih cepat dan efisien. Jajaran Top Management PT Bank Syariah Indonesia TBK atau BSI terjun langsung ke kantor cabang untuk memastikan seluruh cabang BSI dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabahnya, khususnya dalam menghadapi lonjakan transaksi pada akhir tahun. Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, Heri Gunardi pada Kamis 28 Desember 2023 mengunjungi kantor cabang atau KC BSI Mayestik untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah di momen-momen penting seperti akhir tahun dan tahun baru. Dirut BSI juga meninjau kesiagaan prosedur keamanan, pelayanan nasabah, dan ketersediaan layanan perbankan di setiap cabang. Sebagai antisipasi terhadap lonjakan transaksi pada akhir tahun dan awal tahun baru, BSI juga telah menyiapkan uang tunai sebesar 12,2 triliun rupiah untuk melayani kebutuhan transaksi nasabah. Tahun depan, BSI terus mengembangkan inovasi dan teknologi agar nasabah dapat mengakses layanan perbankan dengan lebih cepat dan efisien, baik melalui aplikasi BSI Mobile, BSI Net, Cash Management, maupun Internet Banking. Kedepannya, pertama tentunya digitalisasi. Kita ingin BSI ini sebagai bank syariah terbesar di Indonesia mempunyai kanal digital yang mumpuni. Kita harus melakukan development untuk BSI Mobile yang selama ini sudah di-develop sejak merger lalu. Tentunya kita tahun depan akan ada generasi baru dari BSI Mobile yang punya fitur yang lebih lengkap, mempunyai UI, UX, user experience, dan interface yang lebih baik juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita harus menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan. Artinya kita kuat di consumer, di geria, kemudian kita kuat juga di multiguna, di retail, dan seterusnya kita menjaga balancing antara consumer, retail, dan wholesale banking itu tetap terjaga di komposisi 70-30 persen. BSI telah mengoptimalkan teknologi dengan lebih dari 1.100 kantor cabang dan 2.559 mesin ATM yang tersebar di seluruh Indonesia. BSI juga memberikan kemudahan bagi nasabahnya dengan menyediakan layanan transaksi penarikan uang punai di gerai Indomaret dan Alphamart di seluruh Indonesia yang nantinya dapat mempermudah nasabah dalam bertransaksi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.